Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ashadu ala ilaha ilallah Wa ashadu anna muhammad al-abduhu wa rasuluh Allahumma zhali ala muhammad wa ala alimuhumma Kepada para pemirsa Pada kesempatan kali ini kita akan membincangkan satu tema Yang bisa kita sebut sebagai tema yang sangat penting Yang sangat perlu dipahami Yang sangat perlu dihayati Dan sangat perlu diingat Dalam bentuk pemahaman lupatan-lupatan sejarah Peran-peran sejarah Partisipasi sejarah Dan perjuangan-perjuangan bersejarah Yang pernah dilakukan oleh umat Islam Secara ringkas kita akan menyebut perbincangan kita kali ini Berkisah tentang sejarah perjuangan umat Islam Indonesia Islam adalah sebuah faham Keagamaan yang memiliki nilai totalitas Di Indonesia Islam merupakan sebuah agama yang dianud Oleh lebih dari 88% sampai 90% muslim Sampai hari ini Di penghujung akhir tahun 2021 Secara demografis Umat Islam memang mayoritas Sejak perjuangan-perjuangan Prakemerdekaan Sampai hari ini Di tahun 2021 akhir Memasuki tahun 2022 Sebagai tahun peran-peran perjuangan Untuk merebut kemenangan Mencapai kemenangan Mari kita buka Babakan-babakan sejarah Yang pernah terjadi Babakan-babakan sejarah Yang perlu Yang perlu mendapatkan penanganan Yang perlu mendapatkan penjelasan Sosialisasi Dan merupakan sebuah fakta Yang harus dipahami oleh generasi manusia Secara meluas Indonesia Adalah negeri Yang memiliki komunitas muslim mayoritas Dikenal di seluruh dunia Maksudnya Islam di Indonesia Tahun 19 Maaf Di abad ke-7 makhluk saya Merupakan sebuah fakta Yang ternukil Dalam sebuah pembicaraan Dalam seminar Sejarah masuknya Islam di Indonesia Pada tahun 1962 Di Medan Yang dimotori oleh Para ulama-ulama Dan pakar-pakar Guru-guru besar Akhir sejarah Kita bisa pahami Profesor Tukul Hamka Profesor Ambari Dan berbagai nama Tokoh-tokoh yang dikenal Mereka orang-orang yang Menguasai Seluk-beluk Sejarah perjuangan Bahasa Indonesia Yang dimotori oleh Rumah Islam Para ulama Santri Sendikiawan Dan para aktivis Pergerakan Islam Secara umum Mengapa pembahasan Ini penting? Karena ada kesan Dalam turun yang Tertentu Umat Islam Indonesia Ini seperti umat Kelas Atau warga Kelas 3 Bahkan kelas 4 Seolah-olah Orang-orang yang Paling berjasa Adalah orang-orang kafir Orang-orang yang Sebenarnya Sebelum dia masuk Agama tersebut Karena mereka Ingin mendapatkan Privilege Ingin mendapatkan Proteksi Ingin mendapatkan Kemudahan Fasilitas Dari orang-orang Kafir Belanda Pada zamannya Artinya pada Perbincangan kali ini Menjadi penting Dipahami bahwa Negeri ini Pernah mengalami Masa penjajahan Yang panjang Para penjajah tersebut Mempunyai misi Di antara misi Penyebaran agama Yang dikenal dengan Zendi Atau Misionaris Atau misi Maka tidak bisa Kita tutupi Bahwa perjuangan Yang dilakukan Oleh para Anak bangsa Para pendahulu kita Para ulama Para santri Para tokoh Masyarakat secara umum Relatif Bisa disebut Dominan Kalau kita tidak ingin Mengatakan keseluruhannya Dilakukan oleh Umat Islam Tidak ada Kemerdekaan Di negeri ini Tanpa perjuangan Para ulama Para santri Dan umat Islam Tidak ada Kemerdekaan Tanpa jihad Tidak ada Kemerdekaan Tanpa keberadaan Laskar-laskar Yang bersebar Di seluruh Indonesia Tidak ada yang Memungkiri keberadaan Laskar Hizmullah Sabi lillah Mujahidin Itu adalah Satuan-satuan Setelah Belanda Hengkang Dari Indonesia Setelah terjadi Peledakan Bom Di negara Amerika Artinya Perjalanan panjang Sebelumnya Merupakan sebuah Perjalanan yang telah Terjadi Yang dilakukan Oleh bangsa ini Menghadapi Berbagai Ikhtiar Upaya Aneksasi Pencaplokan Yang dilakukan Oleh orang-orang Kafir Terhadap Negeri Ada dua Terminologi Yang Menyatu Dalam kehidupan Masyarakat Muslim Yang pertama Adalah Da'wah Dan yang kedua Adalah jihad Semangat berda'wah Itulah yang Diabadikan Dalam Al-Quran Ini sebagai Sebuah pesan Spirit awalnya Anda Taukah kamu Siapa orang Yang paling baik Perkataannya Yaitu orang Yang mengajak Kejalanan Allah Dan dia Berbuat Kebaikan Perbaikan Dan dia Berkata Kami Orang-orang Muslim Itu adalah Pertama Doktrin Da'wah Dan yang kedua Wahai orang-orang yang beriman Maukah Aku tunjukkan Kepada sebuah perniagaan Yang bisa Membebaskan Kamu Daripada Azab Berimanlah kepada Allah Dan Rasulnya Dan berjihadlah Dengan harta Dan dirimu Agar kamu Mendapatkan Keberuntungan Tapi saya berbahagia Pembicaraan kita kali ini Adalah sejarah perjuangan Umat Islam Indonesia Dari ujung Aceh Sampai Ambon Maluku Ternate Bahkan di beberapa daerah Di Irian Jaya Menjadi sebuah tempat Dimana bersemayamnya Bertinggalnya Berdomisininya Dan Beradanya Kau muslimin Yang secara Tegas Berupakan Manusia-manusia Yang anti Para penjajahan Dan mereka Sangat berani Menghadapi para penjajah Dengan segala daya upaya Pengorbanan Dan kerja-kerja Perjuangan Namun Sayang-sayang Hari ini umat Islam Indonesia Seolah-olah menjadi umat Yang Mengganggu Kemauan Orang-orang yang Sebetulnya pendatang Orang-orang yang Sebetulnya pendomplek Sebagai penumpang gelap Sebagai orang-orang yang Jurunya dikenal Sebagai Yang banyak Bercokol di ketiak Para kaum PKI Kaum Belanda Kaum penjajah Kaum imperialis Kaum yang sesungguhnya Mereka Tidak punya Kehendak Etikat Untuk Memerdekakan Bangsa Kumi Sampai hari ini Manusia ini Dikenal dengan istilah Tirani minoritas Ada dua Yang mereka tampakkan Ada dua kelompok Tirani minoritas Yang pertama Tirani minoritas Yang Memonopoli Ekonomi Nasional Tirani minoritas Yang Menanggap Seolah-olah Agamanya Sebagai Agama Manusia Super Superioritas Dalam perspektif Agama tertentu Yang dimainkan Oleh tirani minoritas Kelompok agama Dan juga Minoritas Yang tiranik Dalam bidang Bisnis dan Ekonomi Kedua hal ini Menjadi Titik Tortok Yang membuat Rumah Islam Mengalami Situasi Seperti hari ini Matinya Pasar-pasar Rakyat Lemahnya Sistem Sosial Ekonomi Kemasrakatan Muslim Hampir Bisa dipahami Pasar-pasar Rakyat Dalam hitungan 20 tahun Belakang ini Mengalami Perlumpuhan Karena mereka Berhadapan Dengan Persoalan Permodalan Persoalan Pengadaan Persoalan Kenyiapan Kenyiapan Suplai Persoalan Distribusi Persoalan Hal-hal yang Berhubungan Dengan Bisnis Mereka Dari Hulu Kehidupan Jadi Ini menjadi Penting Buat Seluruh Generasi Muda Islam Pahamilah Bahwa Pedagang-pedagang Dari Berbagai Belahan Dunia Islam Yang mereka Datang ke Negeri Ini Untuk Bersama Mendidamisasi Perjalanan Dan Perekonomian Negara Yang Awal Dikenal Dengan Nusantara Tidak Bisa Kita Pungkiri Dan Kita Bisa Menengok Orang-orang Yang Dari Ujung Aceh Sumatera Barat Dan Orang-orang Sumatera Secara Umum Dikenal Sebagai Para Pedagang-pedagang Yang Sangat Dinamis Itu Juga Terjadi Di Kelompok Manusia-manusia Di Pulau Jawa Orang-orang Madura Sangat Dikenal Sebagai Kelompok Masyarakat Di Jawa Timuran Atau Orang-orang Yang Ada Dari Pekalongan Orang-orang Yang Berasal Dari Jawa Tengah Mereka Juga Orang-orang Yang Boban Dari Sulawesi Sulawesi Selatan Orang-orang Bugis Orang-orang Makassar Mereka Dikenal Sebagai Orang-orang Yang Punya Daya Peran-peran Pengembangan Ekonomi Masyarakat Secara Umum Namun Apa Mau dikata Hari Umat Mayoritas Menjadi Umat Yang Mengalami Pendekanan Yang Sangat Dahsyat Dan Tidak Berkah Pasar-pasar Rakyat Beralih Operasi Operasi Perusakan Dengan Cara-cara Yang Sama Dipahami Fenomena Kebakaran Tanda Kutip Sejak Pasar Danah Abang Terbakar Tanda Kutip Pada Tahun Tanda 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 Tanda